Galilea Barat diserang ratusan roket Hezbollah pada selasa larut malam 20 Agustus 2024 sirena tersebut pertanda seusai lima roket diluncurkan dari wilayah Lebanon dan melintasi Israel Utara. Kantor beritainet News Israel melaporkan proyektil mendarat di area terbuka dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Tembakan terbaru itu menambah jumlah roket yang diluncurkan Hezbollah ke Israel Utara pada selasa menjadi 135, ungkap laporan itu. Sementara itu Israel terus membantai warga Palestina. Sebanyak 52 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza, termasuk 12 di sekolah kota Gaza dan 9 di area pasar yang ramai di Deir El Balah. Serangan itu menunjukkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas masih sulit terwujud. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendesak para pemangku kepentingan untuk segera menuntaskan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!